Hai Nistang udah mirip sayap burung anjir naik ke atas gini Cuk Nistang gua habis pinjem apa punya temen jadi stang gua lagi di anodes dibiruin lagi kayak gua pakai ini dulu sementara cuma ini stangnya bekas jatuh kayak sayap burung anjir nanti besok baru gua lurusin keluar malem di Bandung pakai calna pendek salah Cuk ah cuma lebih enak pakai calna pendek sih lebih simpel dingin anjir wuhh dingin Cuk ingin anjir ini yang bengkok sebelah kiri stang tuh nggak ke kiri kan deh terus naik ke atas salah stang gua gua lepas stang terus footstep belakang sama apa lagi tadi stang footstep belakang gear piringan gua anodes gua biruin lagi stangnya kan udah lecet yang rental kaya tadi gua cabut barusan tadi gua bawa ke tempat anodes gua cabut terus gua pasangin yang ini dulu proteper ini bekasnya Sinandi kayaknya soalnya Sinandi punya stangnya bengkok yang sebelah kiri ini proteper KW ini makanya kalau jatuh langsung bengkok kalau yang siang rental gue yang 1997 itu itu gua udah pakai sekitar tiga tahun kayak tiga tahun atau empat tahun sih dari 2020-2021-223 eh 2021-223 bener kan 4 tahun udah jatuh berapa kali tapi masih awet cuma ya warnanya aja ngelicet-lecet sih makanya gua anodes lagi biruin lagi An ж olika khasih Hai mana Ridwan Google Google Gue berencet kok nggak kelihatan Hai mana tadi di sebelah kiri kayaknya Phap nya Oh itu Anjay anjaya dengenu dengin-dengen Hai junk Hai nah cepat iya ех�� spoil tirus aja ibor nyesel lain pagi tanda tire dingin Dariienda diжlaki dari kosan enggak tapi dipada larang matahari Oh tadi mah ayo nganter etas tangker di anodice eto dimana sih Celenyi anjing nganodestang jeng foodstab goblok ayo ketempat anodice nya anjing iya jalannya hutan-hutan goblok ayo yang dibegal anjing beli apa seperti tadi tadi pasang papi tuh jalannya naik pesan ke atas Celenjit lah Cinnunuk ke atas di anjing ainglet iya Meps bener teh anjing asa ke hutan-hutan cekain di aisyen dibegal ayo caru omane ganti ht untuk saya sama hatinya nukrom anjing tabungnya halus aing menu silver ini kan cek mana halus mana kalau sih atur paling nusil perma nukrom juga Ayo yuk tetes tang bekasin Andi merenai ayo ngambil di Faisal minjem lah ya setengah angker di anodice sebelah kiri si nandikan sebelah kiri bingkang nih urut urut moane kurang dipasang ke lainin ke di anodice foodstab oge ta jadi tadi gua anodice foodstab belakang stang sama apa sih bye-bye pasupati tadi nge-napisan ayam kembali dari Cilanyi ayam balik dari Cilanyi nge-napisan ayam kenapa gue anodeh nggak apa sih pengen gue rapiin aja soalnya nanti mau gue review lagi kan beres ganti velak semua karena tampilannya banyak yang berubah sekarang mana-mana jual di beli ya tak usi baru dek Bandung lupa masuk-baru masuk Hai kan cita motornya borap kenal potnya tork datorknya mesin standarnya ketahan Hai cek orang macobanya iya diurang maka gedean soalnya mesin orang mas standar pistonnya ceritakan cenang ke enam tiga ya manu nah ayo ngerek sebatlah sebatlah tuh Hai kamu mau maknum Pak setengah berapa setengah aja Pak tuh gua aja ngerokok ngerece ngapang ngapang beli rokok ecer aja setengah-setengah duit gua habis buat si anjingin biru gari tapi emang bener sih duit-duit gua motor habis buat motor semua makanya jangan lu pikir gue banyak duit aja duit mah ada masuk terus eh apa maksudnya duit ada masuk semua habis lagi habis lagi gitu enggak bisa nabung hanya gara-gara motor Hai ayat beragamang ke sepinya beragamang ke sepinya kemana kita enggak tahu muter-muter aja nyobain-nyobain motor kan lewat mana la atas bawah muter atas dulu muter atas selalu jadi kita pengen nyobain motor dia WR nya kencang tuh anjir standaran tuh motornya standaran cuma enggak tahu apanya yang diganti katanya manokernya pakai BRT gua punya gua manokernya standar anjir cuma dibubut biasa doang ya mau beli nokanas BRT nggak ada duit motor gua mah bawahnya enak ya kemarin kampasnya habis gua ganti pakai ninja gua pakai motor pakai motor ternyata enggak kerasa motornya apa kampas koplingnya slip anjir gua kan taunya waktu itu kampas kopling kalau slip kan diputaran bawah kan buka-buka kopling kayak gitu ternyata enggak kampas kopling kalau slip ada dua katanya ada yang di putaran bawah sama ada yang di putaran atas dia slip gitu makanya kok motor gua kayak kampas slip pas digeperte putaran atasnya ternyata pas gua ganti kampas bener pas gua lihat kampas lamanya gosong co udah kayak dicet hitam aja muter dia ini juga koplingnya belum di setel bener nih kerasnya kalau kalau apa berhenti mau dinetralin kan biasa tuh banyak tuh keluhan orang-orang Bang kenapa kalau peseniling gua kalau mau kalau pas posisi motor berhenti berhenti keras ya kayak dari satu mau netral keras gitu pas berhenti jadi harus sambil jalan kayak gini nih harus sambil jalan nggak bisa kalau berhenti gini kan keras itu tuh karena si studnya studnya kurang tekan kurang tekan full jadinya kalau pas posisi motor berhenti mau di kalau pergigitnya berhenti keras bukan berat tapi suruh bilang keras dia malah lurus akhir-akhir kaget gua cuan cik ini gua tinggal setting gear lagi soalnya ini gearnya kegedean aja jadi atasnya te napas habis terus rencana mau gua ganti depannya 14 gue cobain dulu nanti gua ganti depannya dulu ke 14 sama gua ganti giri belakangnya 45 dan sekarang gua pakenya 1346 tuh ganti dulu ganti depannya ke 14 sama gua cobain ganti depannya ke 14 sama gua cobain ganti jadi nanti gua cobain dulu 1446 sama 1444 enak mana soalnya kalau naikin naikin apa ngerubah ukuran gear depan terbalik kekaditu kemana eh kaditu kemana eh reka ditu reka ditu reka ditu ke bawah weh jadi kalau ngerubah ukuran gear depan itu sama aja kita ngerubah dua dua mata ukuran gear belakang kalau nggak sama jadi kayak misalnya kita naikin gear depan satu mata itu berarti sama dengan kita kita nurunin dua mata gear belakang sebaliknya kalau kita nurunin satu mata gear depan sama dengan kita naikin dua mata gear belakang motor gua emang standar aja akselerasinya enak karena emang gearnya gede cuma atasnya habis terus nafas kaget gua udah berdiri anjir jadi sekarang motor gua speknya standar kan kemarin abis turun mesin tuh gua ganti clapnya ternyata clapnya bocor pantas gua pake bawahnya ngedrom di blok gitu makanya kemarin diturunin mesinnya ganti clap baru semua piston standar cuma gua main di compress sama porting kayak gitulah dan hasilnya wow kalau gua bandingin sama kondisi mesin standar ya WR standar jauh hasilnya akselerasinya lebih cepat sama nafas panjang lebih apa nafas tenaga atasnya lebih enak jadi ya kata gua yaudahlah kalau buat harian kayaknya lebih worth it kayak gini kondisi kayak gini sih kiri kiri lebih worth it kayak ginilah tune up apalagi pistonnya kan pake ori jadi lebih awet kalau dia ini motornya juga udah rubahan sih cuma gak ekstrim gak tau katanya mah ganti no kenas doang tapi gua gak percaya soalnya waktu itu sama motor gua jupiter apa temen gua ya jupiter emek yang udah stroke up ngejar motornya tuh ngap anjir makanya temen gua anjir waktu itu temen mana temen apa temen mana yang pake WR motornya kencang anjir kalau waktu itu pernah ketemu di lempang kan aduh bencin habis bencin udah habis aja udah sendat sendat di gas soalnya waktu itu pernah gua paksa sampe bensinnya habis total takutnya injektornya kayaknya kena anjir kemana dia tuh sentakan awalnya tuh apalagi kalo misalnya gua jalan gua tahan gas gini nih tahan gas lama ya kayak gini nih nih gua tahan gas lama terus gua sentak itu nanti atasnya naik terus aja cuma dia gak mau kalo langsung digeber gini tanpa di apa digantung RPM ini apa tim Prabu gua bukan tuh kemana sih anjir loh kemana 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 kesendat anjir lah ini harus disi bensin dimana atasnya motor lain galak ini harus disi bensin dulu nih mah biar gak kesendat sendat jadi enaknya ini standar tune up itu debit tuh jadi buat kalian pelajaran kalo bensin udah kedap kedip belaknya diisi jangan dipaksa sampe bener-bener habis nanti injektornya kena sama kayak gua soalnya gua kalo udah jalan males sehingga-sehingga pom bensin waktu itu gua paksa sampe udah bener-bener titik darah penghabisan anjir dia kalo kalo udah mulai mendekati kedap-kedip biasa dihentak gasnya langsung kesendat-sendat gitu ini motor waktu itu sama apa yang mekaniknya disuruh beli BRT kan noken asya beli aja BRT T1 bagus cuma kata gua aja budget pas-pasan udah lah pake noken asya aja aja karena yang bekas dulu soalnya dulu kan yang gua bikin pertama kali gua bore up itu kan noken standarnya di bubut ga di apa-apain maksudnya ting cuma di bubut pinggang aja kayak gitu kan masih ada tuh makanya yaudah gua apa gua pake dulu sementara pokoknya ini motor speknya sekarang standar piston standar 58 piston pun gua pake ori yamaha cuma gua bubut atasnya terus boringnya gua bubut boringnya kan juga ori waktu itu gua beli bekas pokoknya yang ikutin video gua pasti tau lah ini motor speknya udah standar lagi gitu rahasianya yang bikin enak ada standar tapi bisa bikin enak ya itulah itu nanti rahasia dapur lah pokoknya mah pistonnya standar 58 ori yamaha go hampir labrak kayak tuh dia ga mau digas langsung dia mah maunya diurut kita kasih dia di depan tuan nanti kita susun ini masih G5 aja kencang dulu motornya ini cuma ga tau yuk speknya apa enaknya enaknya kakak ngasih ini tuh tenaganya ngisi terus aja cuma mentok aja jadi dia tenaganya ngisi biarpun gua buka tutup gas di RPM bawah atau RPM atas dia tenaganya ngisi terus ga ada drop gitu cuma emang kekurangannya nocanas ini dia berisik ya namanya juga nocanas custom kan udah pasti berisik kalau yang ga berisik mah nocanas BRT dia di depan anjing jaujo jaujo disuntik akan dia disuntik nanti enaknya mah di paspat nanti enaknya mah di paspat udah udah disini jalannya agak gelap aja gak kelihatan anjing kaget ayo ini motor kayaknya kalau gue bikin setelan herrick ban kecil enak ini cuma kurang ganteng sih gak cocok seasal kalau ini kalau pakai ban kecil dia lebih enteng lagi larinya terus gearnya pakai 428 biar lebih ringan cuma ketampilan kurang bagus sih coba kita kasih dia di depan kita kasih dia di depan dulu motornya mau nusuk gak lancak lagi ha 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 i think ya super betul lancak nah udah akan rancak ditusuk coba kasih dia duluan lagi nah kita susun ha 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 ya學習 yaushu 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 Sosol 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 Ini top speednya cuma 126 130 dapet, disini aja 135 Cuma tadi karena kau kondisiin aja kan Terus gua paksa Kalo mau top speednya lebih dari 135 Paling gua harus ganti gear dulu Gua harus nurunin gear Yang kata gua tadi 44 tapi kalo 44 Masih kurang kayaknya Soalnya tadi keliatan juga kan nafas udah ngap 1346 Cuma Gini Rek tukeran Gimana? Gimana? Rek tukeran motor Tukeran Coba ini Tukeran Coba ini Nah, mati ya, nih Tapi emang bener sih, nokan A seri S deh, enak buat motor mesin standar Terima kasih telah menonton Motor gue ganteng juga kalau dilihat dari belakangnya Dilihat dari belakangnya, nih ya, nih Dilihat 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 Tapi emang bener sih Noken AS BRT buat yang seri S ya Yang seri S buat mesin standar emang cocok sih Tanpa rubahan gitu Tinggal vlog and play Ini enak tadi gue cobain aja Kemana Oke Jadi Mungkin cukup sampai disini aja untuk video hari ini Ini motor nanti mau gue ganti velgnya nih Velgnya udah ada sih udah dateng Cuman belum gue stiker Karena velgnya mau gue stiker Gue stiker bikin tulisan kayak gitu kan Supermoto Ya nanti kalau udah beres semua Jadi rencana mau gue rapihin semua dulu Gue rapi-rapihin Baru nanti gue bikin video reviewnya lagi Karena kan banyak yang Diganti part-partnya sekarang Banyak juga yang minta direview lagi nih motor Pokoknya nanti tungguin aja lah Tuh Cuma emang Kekurangannya mesinnya agak berisik tuh Ngelitik clap Karena Nokennya custom Bikin sendiri kan Kalau pakai BRT mungkin gak akan berisik ini Seberisik ini mungkin Tuh Enak deh suaranya Enak sih kalau teguh suaranya Tuh Coba cek sound sekali ya Enggak Enggak tau kenapa Kalau noken custom Suara kenal punnya pasti beda Sama noken-noken yang racing aftermarket Kalau custom pasti karakter suaranya itu beda Dari kenal pun Lebih apa ya Nih kita cek sound sekali Enak kan Sudah Nanti jebol lagi Ini gue open filter Biar lebih enak aja Oke Nanti tungguin aja video-video selanjutnya Gue mau ke warung dulu See you next video Metral lagi ya Sampai jumpa I'm coming out with a statement You really changed man All your music and arrangement You don't know shit Shut your mouth You can save it I'm the same dude That got his come up from the basement A hundred songs A hundred weeks Didn't change it I'm gonna get it I'm making sure we do I'm coming out of the basement Terima kasih.